Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tentunya setelah saya melihat lagi. Melihat kembali apa yang saya lihat. Bagaimana ketika ada pelanggaran di babak pertama. Kemudian kita bisa memanfaatkan itu dengan tenangan bebas yang dilakukan oleh Mark. Dan ini sangat jelas sekali. Itu gol. Itu di dalam. Dan kalau misalnya kita mau fokus untuk naik di kelas men. Dengan seperti ini misalnya tentunya kita berat. Berarti ada kemungkinan untuk mau melayangkan surat protes? Baik, ini yang tanya terakhir nih Coach yang tadi saya tanyakan belum dijawab. Tanpa acara dan asli. Bagaimana kalau kamu menangkan? Kalau kamu menangkan? No, no. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagaimana kalau kamu menangkan? Bukan karena ketidakhadiran beberapa pemain, termasuk seperti yang ditanyakan barusan, karena tidak ada Victor atau tidak ada Ezra. Tapi ketika saya percaya dengan tim ini, dan ketika tim ini di babak pertama mempunyai peluang, kemudian akhirnya tidak berbuah gol, kemudian kita coba di babak kedua, dan kita berhasil memperbaiki atau misalnya membuat kesempatan untuk bisa mencetak gol. Tetapi itu tidak terjadi. Dan sekali lagi bukan karena misalnya ketidakhadiran mereka, tetapi saya percaya dengan tim ini, dengan siapapun yang main di sini, dan mereka berusaha untuk tetap supaya tim ini ada di peplasmin. Terima kasih, Pak Haji. Semoga di pelanian berikutnya lebih sukses lagi dan lebih beruntung lagi. Terima kasih, Pak Haji.